Al-Ambwa, Pelopor Pakian Sunnah Asia Tenggara Memani ibadahmu, juga hijrahmu Dan wajib atasnya bersama dengan taubat dan istighfar Melakukan qada Membayar puasanya dengan cara berpuasa Sesuai hari-hari puasa yang dia tinggalkan Nanti dilakukan setelah Ramadan Walaupun disini juga ada khilaf ulama Ini pendapat mayoritas ulama Mayoritas ulama meninggalkan puasa dengan sengaja Wajib qada Dan ini pendapat yang baik Karena kalau kita katakan gak wajib qada Taubat saja Nanti bisa jadi orang bermudah-mudahan Kalau gitu santai sajalah Yang penting taubat saja gak usah Qada puasa Jadi ini bisa membuka pintu keburukan Bagi orang-orang awam Maka harus qada Dan kewajiban qada disini Harus dilakukan segera, langsung Setelah tanggal satu syawal Setelah masuk dua syawal Langsung qada Menurut pendapat yang paling kuat Dari pendapat-pendapat para ulama Kenapa? Sebab dia tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka Beda dengan orang yang punya udhur Dia gak punya udhur Maka dia harus segera lakukan Langsung Setelah satu syawal Satu syawal tidak boleh berpuasa Dua syawal harus langsung dia kotak Gak boleh dia tunda-tunda Yang boleh ditunda nanti akan kita sebutkan Kalau dia meninggalkan karena udhur Itu pun gak boleh dia tunda sampai Ramadan berikutnya Kalau orang meninggalkan puasa tanpa udhur Dia tidak diberi keringanan untuk Menunda kodok puasa Harus langsung dia lakukan Masuk dua syawal Wal aslu'an yu'adiyahum fi waktihi Dan hukum asal Dia harus menunaikan puasa itu pada waktunya Maka ketika dia Tidak menunaikan puasa itu pada waktunya Dia tidak diberi keringanan Untuk menunda kodok puasa Hada firaq Mustakim Amin.